Terkait kisru pembakaran bendera berlafaskan kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, akhirnya Polri bertindak tegas dengan memastikan bahwa bendera yang dibakar merupakan bendera Hisbut Tahrir Indonesia, HTI. PBNU menilai pengibaran bendera HTI di beberapa daerah pada saat Harisantri Nasional merupakan upaya sistemis untuk melakukan provokasi pada pelaksanaan apel Harisantri Nasional 2018. Polda Jabar dengan di-backup oleh Baris Krim Mabespori akhirnya turun tangan terkait kasus pembakaran bendera berlafaskan tauhid yang diduga milik HTI. Melalui Karupen Mas Mabespori, Brigjen Polt Deddy Prasetyo memastikan bahwa bendera yang dibakar oleh tiga orang saksi yang diamankan dan diperiksa kepolisian merupakan bendera HTI. Hal itu dipastikan setelah polisi mendapatkan fakta-fakta hukum dari insiden tersebut yang mengarah pada kepemilikan bendera HTI, diantaranya dokumen-dokumen dan foto yang tersebar di media sosial. Dari dokumen-dokumen yang ada, sebelum HTI itu dibubarkan kita sudah mengidentifikasi bahwa bendera itu digunakan HTI, baik dalam simbol yang ada di kantor Dewan Pusat HTI maupun di dalam setiap event kegiatannya mereka menggunakan bendera itu. Meski begitu, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor melalui Ketua GP Ansor, Yakut Cholil Umas, meminta maaf kepada seluruh umat muslim terkait pembakaran bertuliskan tauhid dan mendukung seluruh proses hukum. MPU itu bahwa saya Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor atas nama organisasi dan seluruh kader, meminta maaf kepada seluruh masyarakat, sekali lagi kepada seluruh masyarakat, jika apa yang dilakukan oleh kader-kader kami yang ada di Garut ini menimbulkan kegaduan dan ketidaknyamanan. Itu yang sudah kita sampaikan, kita minta maaf atas kegaduan itu. Selain itu, GP Ansor juga telah menginstruksikan kepada seluruh kader GP Ansor dan Banser untuk tidak mudah dipolitisir pada tahun politik. Dari Jakarta, Tim Meliputan Ainews melaporkan.